Satu dari dua pasangan independen yang mendaftarkan diri ke KPU Palembang, yaitu pasangan M. Akbar Alvaro Hernoros Priyadi, mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Palembang untuk turut maju dalam memperabutkan kursi Palembang I pada 27 Juni 2018. Dengan mengenakan baju bermotif loreng dan dikawal puluhan simpatisan, pasangan ini langsung memasuki gedung KPUD Palembang dan menyerahkan sejumlah berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh tim KPUD Palembang dan Panwaslu Palembang. M. Akbar Alvaro menuturkan, meski merupakan calon perseorangan, namun tetap optimis untuk menang dalam pilkada, mengingat perjuangan sebagai calon perseorangan tidaklah mudah. Pada saat kami melangkakan kaki KPU ini, kami optimis. Tentu saja optimis yang beralasan dengan dasar-dasar yang kami punya. Dan untuk dukungan sendiri terus mengalir dari masyarakat, karena kawan-kawan media tahu persis bagaimana perjuangan seorang calon. Sementara itu, Syarifuddin, Ketua KPUD Palembang menyampaikan, berkas yang diserahkan telah diverifikasi, dan untuk berkas syarat dukungan yang sebelumnya bermasalah, sesuai kebijakan KPUD Palembang, masih memberikan kesempatan hingga batas 20 Januari 2018 mendatang. Itu masa perbaikannya masih ada sampai tangan 20 Januari. Bisa diperbaiki. Artinya, antara perbaikan orang itu kan perbaikan. Perbaikan dua kali lipat daripada kekurangan dari syarat minimal dukungan. Anugerah Sandi Pratama, Sriwijaya TV